Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, saya mau bertanya Saya kadang suka jadi tempat curhat teman-teman saya Di saat ada yang curhat, saya memberikan saran, memberikan nasihat Untuk kebaikan mereka Tapi saat saya sedang sendiri, saya merenung Saya kok jadi malu ya Saya bisa menasihati orang lain Tapi saya sendiri saat tidak bersama orang lain Seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik Mungkin di saat ada orang saya menjaga diri Tapi saat sendiri kok rasanya mudah sekali saya tergoda Atau merasa ingin berbuat sesuatu yang menyenangkan Tapi itu tidak baik Padahal saya menyadari itu Bagaimana Bang, supaya saya bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, yang pertama Dua hal yang berbeda Antara menyampaikan kebenaran dengan melakukan kebenaran Itu dua hal yang berbeda Jadi meskipun ayahnya seorang maling Tapi ngomong sama anaknya Nah, jangan kamu jadi maling ya Itu wajibnya disampaikan Wajib Meskipun dirinya masih maling Lo gak apa-apa Menyampaikan kebenaran Itu dari siapa saja Jadi jangan batasi ketika kita hendak menasihati kebenaran Hendak menasihati kebaikan Alhamdulillah Ada orang yang datang mau mendengarkan Good Itu Alhamdulillah Tetap sampaikan Nah, yang kedua Ketika kita belum mampu melakukannya Itu beda Beda urusan nih Kita sudah menyampaikan kebaikan Sudah bisa memberikan orang Jalan-jalan yang membuat mereka malah lebih enak Menjadi tercerahkan Dan mungkin bisa berubah menuju kepada kebaikan It's okay Itu Anda punya pahala besar disitu Perkara sementara kita Aduh sebelah itu berat Saya juga belum melakukan Itu perkara yang berbeda Disitu kita berlombak lawan diri tadi Jadi Dimana ketika Jangan sampai kita punya anggapan begini Aduh saya memang Belum benar Saya gak mau ngomongin benar Lo gak boleh Selama Anda tidak benar Juga harus ngomong yang benar Gitu ya Meskipun Anda gak benar Ngomongnya harus benar Masa kemudian hanya orang yang benar Yang ngomong benar Kan gak harus begitu Meskipun Anda tidak baik Ngomongnya harus Yang baik Gitu Jadi dua hal yang berbeda Perkara kemudian kita ingin menjadi baik Sebagaimana ingin Yang sudah saya sampaikan Itu tujuannya memang ketika kita menyampaikan Telinga kita lebih dekat Maka siapa yang pertama kali mendengarkan Ya diri kita Ketika kita menasihati orang lain Siapa yang pertama kali dinasihati Diri kita Makanya Saya menasihati diri Dan Anda Jadi dua hal yang kita nasihati Gak apa-apa Itu benar-benar abang sering melakukan Abang itu kadang-kadang malu Pada diri Dan cara terbaik untuk menasihati diri Bagaimana nasihati orang Supaya saya punya rasa malu Malu Saya udah ngomong begini Malu Gak apa-apa Itu kan menjadi malu pada diri Sehingga nanti kalau Kita punya rasa malu pada diri sendiri Itu menjadi Benteng sendiri gitu Daripada kita gak punya rasa malu pada diri sendiri Lebih parah Lebih bahaya Maka malulah pada diri sendiri Malu sama lidah gitu Malu sama telinga Malu sama hati yang sudah menyampaikan kebenaran Itu yang akan menjadi Lama-lama kita akan membentuk Oh iya iya saya malu Oh iya saya malu Gak apa-apa Tapi itu kan belum nilai tahan abang Gak apa-apa tahapnya begitu dulu Proses namanya juga proses Jadi sudah bagus Punya rasa malu pada diri sendiri Saya kemarin ngomongnya begini-begini Kalau saya melakukan kan saya malu Gak apa-apa itu bagus Lalu akhirnya nanti insya Allah menjadi terbiasa Dan menjadi kebaikan-kebaikan Jangan hentikan Kalau ada orang curhat lagi Terima nasihati yang baik Ada orang yang punya masalah Nasihati yang baik Perkara kebenaran kita akan dihidayahkan oleh Allah Untuk mampu melakukan itu Itu perkara yang berbeda Lalu kita mohon ya Allah Jadikan aku sebagiannya Perasangka baik orang-orang kepada diriku Orang datang kepada diriku Untuk bisa memberikan solusi Maka jadilah aku ini juga mampu Sebagaimana aku tadi sampaikan kepada orang lain Nanti Allah yang ngasih hidayah sama kita Karena kan orang yang kita nasihati Kan bukan kalimat kita yang menjadikan dia baik Hidayah Allah yang menjadikan dia baik Ya kan? Bukan karena kalimat kita Bukan karena nasihat kita Dia menjadi baikan Tapi karena hidayah Allah kepada orang itu Menjadikan dia baik Maka hukumnya sama Ketika kita ingin baik Ya Rabb hidayahkan aku Supaya aku bisa juga melakukan kebaikan-kebaikan Gitu Jadi yuk jangan lepas kepada Allah SWT Kita mohon kepada Allah Supaya kita juga terjaga dari hal-hal yang tadi Kesenangan-kesenangan pada itu tidak baik Nanti timbulnya awalnya ada rasa malu pada diri sendiri Gak apa-apa Itu tahap-tahap awal Yang menjadikan kita bisa menghindari Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat Yang akhirnya kita bisa bertanggung jawab terhadap kalimat yang kita ucapkan Insya Allah Baik Abang, terima kasih untuk jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik oleh penanya